untuk mencegah tanaman dari layu pesarium dan juga supaya mempercepat pertumbuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani pada pagi hari ini menjelang siang admin berbagi ke teman-teman semua admin akan tunjukkan salah satu tanaman yang bermasalah nah contohnya seperti ini tanaman terong ini bunganya angus pucuknya juga angus seperti ini nah ini kenapa masalahnya ini masalahnya jamur teman-teman ya sehingga tanaman ini seperti terbakar seperti ini nah ini ini sebetulnya bisa dicegah teman-teman ya salah satunya pencegahannya dengan pupuk yang organik juga bisa yaitu salah satunya dengan trichoderma teman-teman ya dan pada video kali ini juga admin sekaligus menjelaskan ke teman-teman semua salah satu fungsi trichoderma yaitu mencegah tanaman yang seperti ini teman-teman ya nah jadi bagi teman-teman kalau pengen tanamannya tidak seperti ini usahakan sebelum menanam pendam dulu trichoderma pada media tanam atau dikocorkan ataupun disepraikan pada tanah yang akan ditanami setidaknya satu minggu sebelum tanam itu sudah ditabur atau dikocor dengan trichoderma supaya ketika tanamannya tumbuh tidak mendapatkan masalah seperti ini teman-teman ya nah ini masalah pada tanaman cabai untuk yang kali ini ini juga kasusnya sama ini batangnya menghitam seperti ini ini sudah tidak bisa ditolong lagi tapi masalah yang seperti ini bisa dicegah tadi itu ini lubang tanam sebelum ditanami kita tabur trichoderma disini ataupun dikocor dengan trichoderma atau yang simpelnya disepraikan 200 ml trichoderma per tanki lalu spraikan atau siramkan pada media tanam kalau pengen hemat trichodermanya dicampur dengan pupuk kompos kemudian pupuk komposnya taburkan di media tanam yang akan ditanami untuk menghindari masalah-masalah yang seperti ini teman-teman ya nah ini salah satu fungsi trichoderma untuk contoh yang kedua tadi pada tanaman terong dan ini pada tanaman cabai untuk menghindari masalah yang seperti ini teman-teman ya nah sahabatani untuk contoh yang ketiga kita contohkan kasus pada tanaman jagung nah ini tanaman jagung juga keserang ya ini sudah tidak bisa ditolong lagi seperti ini teman-teman kasus jamur yang menghantam tanaman jagung tanaman jagung juga mati teman-teman ya nah seperti ini teman-teman inilah pentingnya pupuk dasar trichoderma pada tanaman teman-teman untuk mencegah penyakit-penyakit yang seperti ini teman-teman ya admin akan berbagi ke teman-teman semua membantu teman-teman dalam mencegah tanaman dari kematian ya yaitu salah satunya dengan kita memasang agen hayati dengan trichoderma nah untuk trichoderma ini sebetulnya sangat mudah untuk kita dapatkan kalau beli di online sih banyak ya harganya juga lumayan fantastis tapi sebetulnya bisa kita cari trichoderma di alam salah satunya yang biasa banyak trichoderma yaitu di bawah rumpun bambu seperti ini untuk wadahnya admin gak bawa persiapan dari rumah kebetulan kita lewat ke kebun orang kemudian melihat tanaman yang banyak masalah jadi admin kepikiran bagaimana caranya supaya tanaman itu terlindungi karena mungkin masih banyak petani-petani yang belum paham tentang trichoderma dan fungsinya teman-teman ya nah jadi admin nemu nih soples tes pakai ini saja untuk dokumentasi pengambilan trichodermanya teman-teman ya nah teman-teman kita cari trichodermanya siapa tahu saja disini ada trichoderma teman-teman nah teman-teman kita nemu trichoderma teman-teman nah seperti ini trichoderma di alam teman-teman ya nah ini sekedar informasi bagi teman-teman yang mungkin belum paham dengan trichoderma seperti ini trichoderma teman-teman ya nah warnanya kebiruan nah seperti ini warna trichoderma di alam nah seperti ini teman-teman trichoderma di alam ya warnanya hijau agak kebiru-biruan nah seperti ini untuk warnanya inilah trichoderma di alam teman-teman ya nah seperti ini nah warnanya seperti ini teman-teman jadi bagi teman-teman yang mungkin belum begitu paham dengan trichoderma seperti inilah trichoderma di alam ini fungsinya untuk menyuburkan tanaman dan mencegah layu pusarium usahakan pengaplikasiannya 10 hari atau 15 hari sebelum tanam pada media tanam teman-teman ya nah teman-teman trichoderma ini kita akan bawa pulang kita masukkan ke toples ini teman-teman ya ini trichoderma teman-teman ini banyak ya warnanya hijau seperti ini teman-teman nah ini kita masukkan teman-teman oke teman-teman sekarang trichoderma sudah kita dapatkan nah untuk cara aplikasinya ini kita bisa pakai cara simple ini juga bisa langsung kita aplikasikan teman-teman ya nah admin akan contohkan ke teman-teman semua cara aplikasi trichoderma teman-teman nah ini untuk trichoderma yang kita dapatkan tadi dari rumpun bambu teman-teman nah seperti ini trichodermanya nah kita tambahkan trichoderma dari alam ini dengan nasi sedikit sebagai makanan dari trichoderma teman-teman ya nah sekarang ini kita oles-oleskan nasinya ke trichoderma ini nah seperti ini teman-teman kemudian nasinya ini kita pendam di sini dekat tanaman kita teman-teman nah boleh juga sama ininya ya sama bambu yang ada trichodermanya kita masukkan ke sini teman-teman nah ini ada nasi kita ikut pendam juga ke sini sebagai makanan dari trichoderma nah ini juga sebagai review ke teman-teman ini tanaman tomat yang kita tanam waktu itu awalnya ini polybag lama yang keras tanahnya kemudian kita siram dengan nitrobacter yang nitrobacternya dari lumpur ini 12 HST sekarang sudah tumbuh teman-teman ya sudah subur dan ini pemupukan yang pertama menggunakan trichoderma dari alam ya nah untuk media isolasi kita bisa gunakan bahan seperti ini besek seperti ini kemudian kita taruh nasi di atas besek ini nah kemudian trichoderma tadi kita taruh di atasnya nah ini kita taruh aja disini teman-teman nah lalu ini kita taruh di tempat gelap bisa juga ditaruh di dalam plastik hitam seperti ini tapi jangan ditutup ya seperti ini saja agar tidak kena sinar matahari aja bisa juga trichoderma ini kita cairkan membuat trichoderma cair ini biang trikonya sudah ada di dalam kita tinggal tambahkan dengan karbohidrat nah untuk karbohidratnya kita tambahkan nasi seperti ini kita tambahkan dengan air nah lebih baik sih menggunakan air cucian beras atau air kelapa teman-teman ya kita akan menggunakan air kelapa teman-teman kemudian kita tutup dengan kain lalu kita ikat dengan karet teman-teman ya ini fermentasi selama 7 atau 10 hari teman-teman ya nah untuk dosisnya nanti 1 gelas atau 200 ml per 10 liter air kemudian kocorkan per pohon itu 1 gelas pertanaman ya untuk mencegah tanaman dari rayu pusarium dan juga supaya mempercepat pertumbuhan oke teman-teman seperti ini kultur trichoderma dari alam ya dari ranting bambu sampai aplikasinya nah teman-teman semoga video ini menginspirasi semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabillahi topik waliraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati